Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Udah lama banget aku gak bikin konten-konten tentang kehamilan Dan hari ini aku pengen sharing tentang bingung puting atau bingkut yang dialami oleh bayi Dan hari ini tuh dialami oleh bayi aku sendiri Dan memang yang aku share itu adalah hal-hal yang aku lalui dengan bayi aku gitu Nah buat temen-temen yang pengen tau bingung puting itu apa Dan seperti apa sih penyelesaiannya atau misalkan seperti apa relaksasinya Stay tuned terus di video aku Oke temen-temen jadi bingkut atau bingung puting adalah keadaan Dimana bayi gak mau nete langsung ke ibunya Jadi tuh harus menggunakan media dot gitu pada saat pemberian asi Nah kenapa kok bayi bisa bingung puting gitu Jadi bingung puting ini disebabkan karena pengenalan dot sejak dini Jadi tuh terlalu cepet banget gitu ya Aku ngasih dot ke anak aku sehingga anak aku pun bisa mengalami bingung puting Dan kemudian disini aku mau sharing pengalaman aku Kenapa anak aku bisa mengalami bingung puting Dan berapa lama dia mengalami bingung puting gitu Nah pertama jadi sih sebenernya ini kesalahan aku juga Jadi waktu itu aku kurang banget gitu ya ilmu tentang menyusui Kemudian ilmu tentang gak boleh misalkan penggunaan paket dot itu sebenernya gak boleh Dan aku tuh gak tau sama sekali ya tentang hal itu Dan aku juga direkomendasiin sama temen aku Sesuatu grup gitu ya sebuah grup Jadi disana adalah grup tentang ibu-ibu Jadi mom apping kemudian Pokoknya ibu-ibu tentang eksklusif pumping mama Jadi tuh tentang Apa namanya Disana tuh membahas tentang asi Kemudian tentang cara relaksasi dan lain-lain Pokoknya tuh bagus banget ya grupnya Dan disana aku baru gabung Dan kemudian aku juga baru tau bahwa penggunaan dot itu sangat tidak direkomendasikan untuk bayi gitu Nah pertama aku kan kebetulan bekerja Dan aku tuh bingung ya Kalau misalkan aku kerja kan pasti pemberian asi harus dengan menggunakan media lain ya Dan aku tuh kepikiran dot Karena dot itu kan udah apa namanya Bener-bener banyak banget digunakan di masyarakat ya Dan aku juga kesana gitu ya Cenderung mikirnya oh dot gitu ya Dan memang aku gak tau gitu Ternyata ada media lain selain dot Dan disana nanti aku bakalan bahas media lainnya apa Terus kemudian aku pakai dot di umur 1 bulan Itu aku mulai mengajarkan kepada bayi aku penggunaan dot Tapi masih combine gitu Misalnya aku ngasih dot oke Kemudian DBF juga oke DBF itu netek langsung ya ke ibunya Kemudian setelah 2 bulan Itu juga masih sama Dia masih mau netek ke aku Dan pakai dot juga Cuman daya hisap neteknya itu berkurang gitu Gak sekencang pas awal Mungkin awal-awal tuh dia masih kencang gitu ya Netenya masih bener-bener kayak semangat gitu ya Kemudian setelah beberapa lama 2 bulan setengah Itu dia udah mulai agak-agak bingung Jadi kalau misalkan aku sodorin Mau nyusu Itu dia kayak dilepehin aja gitu Berarti kan udah tanda tanya dong Oh ini kenapa sih kok dia gak mau netek gitu Dan setelah aku gabung di grup itu Ternyata anak aku memang mengalami bingung puting Nah setelah beberapa waktu Mungkin kalau misalkan secara sederhananya Kalau misalkan dot itu lebih mudah disedot Jadi misalkan dikenyotnya lebih mudah Karena kalau dot itu kan kita kucurin begini aja Dia langsung netek keluar Jadi bayi juga udah gak usah perlu ekstra Buat ngenyot gitu Cuman ngenyot dikit juga udah keluar kan Kalau misalkan beda lagi dengan tete ya Jadi kalau misalkan netekin kan Bayi butuh apa ya Kenyotannya butuh kenceng juga Kemudian gerak pipi dan lain-lain juga butuh kan Karena kan memang gak langsung keluar kayak dot kan Cairan asi kita gitu Nah setelah itu Setelah 3 bulan Kemudian aku masuk kerja Dan bayi aku udah full bingung puting Gak mau lagi netek Dan udah full pake dot Dan berat banget sih ya Buat yang pake dot Karena kan kita harus selalu pumping per 2 jam Dan itu bener-bener apalagi malam hari Aduh Itu bener-bener kayak Sebenernya kan asi keluarnya malam hari itu bagus banget ya Kenceng banget Jadi bener-bener harus pumping di jam 1 malam Jam 2 malam Supaya asinya lebih banyak gitu kan Aku dapetnya gitu Jadi saran aku buat ibu-ibu yang di rumah Atau misalkan ibu-ibu buat mam eping ya Yang bekerja Jangan sampai kenalkan dot di awal Sejak dini gitu ya Harus pake media lain aja Karena biar kitanya juga gak berasa sedih banget ya Dia gak mau netek gitu kan Kalau misalkan pake media lain Itu bayi tidak bingung puting Gitu Dan kemudian medianya apa aja sih Selain dot gitu Supaya bayi bisa tetep minum asi Atau misalkan minum sufor Dan yang pertama itu Ada si pick up Nah si pick up itu kayak alat gelas gitu Kemudian Tapi bentuknya bukan dot Bentuknya ada yang gepeng gitu Dan harus beli yang keras si pick upnya itu Yang keras ya jangan yang silikon Aku pernah beli Ada yang silikon Kemudian ada yang keras Yang silikon itu dari baby shape Itu banyak banget variannya Kemudian aku Yang kerasnya itu dari merek Dr. Brown Itu memang keras banget Sampai-sampai bayi aku gak mau gitu Pake si pick up itu Aku juga sampe bingung Udah aku pindahin ke media lain Dengan menggunakan si pick up Dia masih tetep kejer dan gak mau Mungkin aku harus lebih ekstra lagi ya Supaya bayi aku bisa Bisa pindah media selain dot Terus yang kedua ada spoon feeder Jadi tuh kayak sendok Yang asinnya nanti dimasukin kayak sendok Dan ada saluran asinnya Nanti kalian bisa searching Banyak banget spoon feeder Tapi yang harus BPA free Karena kan harus disterilkan juga gitu Terus ada juga pake spuit Spuit inject gitu Kalo misalkan buat bayi Kita bisa copot yang nyonyosnya Di depan itu bisa dicopot Kemudian bisa di inject ke bayi Terus selain itu ada juga cup feeder Jadi cup feeder itu kayak gelas kecil Yang ada celahnya Nanti kemudian diminumin ke bayi Cuman kan kalo misalkan bayi Susah juga ya Tapi ada metodenya tersendiri Kalo misalkan niat banget Pake media lain itu pasti bisa Karena banyak banget temen-temen aku Yang berhasil juga pake media lain Selain dot Dan oke banget Mereka gak bingung puting anaknya Terus Kemudian Apalagi ya Udah deh Kayaknya itu beberapa medianya Buat temen-temen Boleh banget pake media itu Pokoknya jangan Kenalkan dot Rugi banget deh Kalo misalkan Ngenalin dot Sejak dini Bikin anak bingung puting Bikin kita ribet juga kan Kalo kita pamping Terus meneruskan Nah itu medianya Dan selamat mencoba ya Dan Kemudian Cara mengatasi Bingung putingnya itu Gimana sih Bisa lagi gak sih Gitu Nete langsung ke kita Nyusu langsung ke kita Bisa banget Asalkan kita harus Bener-bener niat Asalkan kita harus bener-bener berusaha Full Karena kan Relaktasi itu gak mudah sama sekali Karena aku juga pernah Relaktasi selama 1 bulan Dan itu gagal total Karena mungkin Gimana ya Aku kan juga bekerja Jadi itu gak Bener-bener full Kayak Apa namanya Memperkenalkan lagi Caranya Nyusu itu seperti apa Jadi aku memang Pulang kerja Aku coba Pulang kerja Aku coba Seperti itu Cuman mungkin masih belum berhasil Nanti aku bakalan coba lagi Dan selain itu Aku juga udah Mencoba Udah berusaha Untuk memindahkan Media pemberian AC AC aku Jadi tuh Yang tadinya dot Aku mau coba Pindahin ke speak up Dan semoga berhasil Ya doakan aku Kemudian Cara relaktasinya Tuh kayak gimana Gitu Relaktasinya Boleh relaktasi mandiri Kalian bisa searching Banyak banget Cara-cara Untuk relaktasi mandiri Atau juga Bisa dengan Menggunakan Atau bisa dengan Dibantu dengan Konselor relaktasi Jadi tuh Kita Meminta bantuan Ya harus bayar Gitu ya Karena kan kita Memakai jasa mereka Jadi Kayak gimana caranya Kemudian Pelekatannya Kayak gimana Terus Pendekatannya Kayak gimana Itu dibimbing oleh Konselornya Gitu Nah mungkin itu ya Info yang aku share Semoga info yang aku share Dan kemudian Hal-hal yang aku lalui Setelah bingung puting Bisa jadi contoh gitu ya Buat temen-temen semua Yang baru mau melahirkan Karena Bener-bener Apa ya Berat banget Jadi mam eping gitu Maksudnya berat banget Kita harus pompa Tiap Perdua jam Hari libur tetap pompa Tiap malam tetap pompa Beda dengan Kalau misalkan kita DBF Atau nyusul langsung Kan biasanya Lebih ringan gitu ya Malam kita gak usah Pumping Ya walaupun pumping Juga gak Gak bener-bener Kayak kejar target lah ya Karena kan Ada Mau nyusu Kemudian Stock Untuk Apa namanya Untuk kita bekerja juga kan Mungkin masih ada gitu Jadi gak bener-bener Gak terlalu ekstra Gitu Oke semuanya Jadi tadi adalah Info yang aku share Mengenai bingkut Atau bingung puting Pada bayi Semoga Info yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.